Hai Van, eh gue denger-dengar lo lagi diet ya? Hah? Enggak Win, lo kata siapa? Ih ngaku deh lo, nyokap lo tuh kemarin cerita sama gue, ngaku deh lagi diet kan lo? Astaga nyokap gue tuh emang bocor banget ya, gak bisa nyimpen rahasia apalagi sama lo. Hah, kalau gue sih dibilang diet sih enggak ya, cuma gue tuh lagi merubah pola hidup gue aja gitu, jadi lebih sehat gitu loh. Kayak sekarang kan gue tuh udah mulai rajin olahraga, terus makanan gue juga yang goreng-gorengan kayak punya lo ini tuh lagi diganti nih sama yang kayak gini nih, buah-buahan gitu. Tuh, eh ngunya mulu, lo tuh dengerin lo apa kagak sih? Duh, gue tuh dengerin lo Van, bentar-bentar gue minum dulu, aus. Ngayakan gorengan nih gini. Eh tapi lo jangan salah, gorengan hangat-hangat kayak gini nih, tempe goreng lagi super crunchy kayak gini yang baru banget keluar dari penggorengan, ini tuh enak banget Van. Sumpah lo gak mau cobain, cobain deh, udah ngusah diet lah. Enggak, 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 tapi ntar dulu deh, ntar dulu ye, itu gorengan satu piring gede mau lo abisin sendiri Win. Iya, kenapa enggak? Lagian udah lah Van, ngapain sih diet-diet, mendingan tuh ya di umur kita sekarang, kita harus puas-puasin aja makan enak. Mumpung masih pada muda, ya gak sih? Nanti tuh kalau udah tua, baru deh tau rasa, pada gak bisa nanti makan kayak sekarang. Pasti bakal banyak banget pantangannya. Nah yang kayak gini-kayak gini nih pemikirannya, justru kalau kita merubah pola hidup kita dari sekarang, nanti pas tua tuh kita tuh ya gak dilarang-larang lah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Lagian buat gue kemarin baca suatu fakta, tau gak sih? Kalau pola makanan yang buruk itu adalah salah satu penyebab kematian terbesar. Kematian gini lagi, emang lo mau jadi salah satu bagiannya kayak gitu? Iya, apaan sih Fanny? Lo tuh cuman aku-nakutin gue kan? Gue tau banget deh, lo pasti bohong kan sama gue? Lo nakutin gue doang kan? Alah, gue tuh ngomong kayak gini berdasarkan fakta, Wina. Alah, gue tuh cuman aku-nakutin gue kan?